Karena ketika mereka lagi menyusui, oh itu bonding-nya, attach banget. Coba ibu share, coba. Makanya yang paling penting itu sebenarnya salah satunya adalah banyak minum air putih. Tapi yang tahu banget nih kayaknya Kezia Karamo yang saat ini memang sedang menyusui. Jadi kayaknya dia akan memberikan tips-tips untuk Anda seperti apa sih? Yuk, dalam tayangan berikut ini. Anda sedang menyusui. Oh alah, ternyata selama menyusui emang ibu tuh jadi cepat lelah, mudah lapar, haus. Ya karena aktivitasnya meningkat ya. Padahal harus ngimbangin cairan tubuh untuk produksi asih juga. Duh, hidrasiku udah cukup belum ya? Ya ampun, aduh pemisahin set. Maaf banget ya barunya, Pak. Beginilah kalau udah jadi ibu-ibu. Jadi aku lebih konsert ke kebutuhan anak. Aku ada me time sedikit. Biasanya me time aku aku isi dengan lihat handphone. Aku biasanya tuh lihat informasi asupan untuk meningkatkan produksi asih aku. Ah, kebetulan saudaraku ada yang dokter nih. Aku mau tanya dia lebih lanjut perihal pentingnya hidrasi untuk ibu menyusui. Kita langsung ngobrol virtual aja yuk. Nah pemirsa udah kesambung. Hai Sar. Hai Kezia. Mama muda gimana nih kamu dan anakmu keadaannya? Aku sekeluarga baik-baik aja Sar. Nah aku butuh saran banget nih dari kamu. Karena tadi aku sempet lihat artikel online. Ada info kalau ternyata selama menyusui itu harus mementingkan hidrasi di samping makanan bergizi seimbang. Nah aku sendiri belum terlalu paham nih. Apakah hidrasiku udah cukup atau belum ya? Iya bener sekali loh kamu tuh sangat concern akan hal ini Kes. Karena asih itu kan merupakan nutrisi terbaik ya untuk bayi. Dan memang sangat disarankan untuk memberikan asih eksklusif pada bayi di 6 bulan pertama dan bisa dilanjutkan hingga 2 tahun. Oleh karena itu ibu menyusui itu memang perlu memastikan pemenuhan gizi seimbang dan juga air minum yang cukup untuk mendukung produksi serta kualitas asih sehingga mendukung tumbuh kembang sekecil. Oh gitu. Nah untuk produksi asih itu aku harus minum air berapa gelasar per hari. Karena kan kuantitas dan kualitas asih sangat penting dan bergantung dari makanan dan minuman yang aku konsumsi. Nah bener banget tuh Kes ya. Karena kan gini 87% asih itu kan terdiri dari air. Makanya ibu menyusui perlu minum minimal 13 gelas air per hari Kes. Penting sekali untuk kita juga memperhatikan kualitas air minum yang dikonsumsi. Jadi memang menjaga dengan hidrasi yang sehat itu sangat penting. Nih contohnya adalah dengan air mineral. Oh kenapa dengan air mineral Sar? Soalnya mineral itu kan membantu mencukupi kebutuhan mineral di dalam tubuh kamu Kes ya. Dan kalau aku saran pilih air mineral yang sumbernya terlindungi. Seperti aqua. Wah kebetulan banget aku di rumah pake aqua loh. Wah pilihan kamu udah tepat tuh dengan memilih aqua untuk minum. Karena aqua juga memiliki 3 perlindungan loh Kes. Aku kasih tau ya. Pertama, aqua melindungi ekosistem sumber airnya dengan menanam sampai lebih dari 2,5 juta pohon dan 1.500 jenis flora dan fauna. Kemudian selain itu nih mineral aqua juga terlindungi. Dan prosesnya tersama melalui sistem terintegrasi dengan 400 quality check tanpa tersentuh tangan. Lengkap banget kan perlindungannya? Iya ya, aku jadi makin yakin selama ini udah pake aqua. Dengan air mineral berkualitas, aqua jadi bisa penuhi hidrasiku selama aku menyusui. Wah makasih banget ya Sar waktunya dan infonya. Semoga bermanfaat juga untuk kita semua ya pemirsa. Oke deh Sar, aku cek anak aku dulu ya. Hmm sekalian aku mau minum aqua biar hidrasi aku cukup. Bye Sar! Bye! Aqua, terlindungi untuk melindungimu. Terima kasih telah menonton!